Intro Selamat siang pemirsa Anda menyaksikan Tri Brata Headline pukul 14 waktu Indonesia Barat Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja pertama ke kantor PBNU Pusat dalam rangka silaturahmi dan menjaga solidaritas yang selama ini sudah terjalin Kapolri didampingi Kadif Propam Polri Irjenpol Verdi Sambo dan juga Kadif Humas Polri Irjenpol Argo Yuwono Pihak Kapolri diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU Said Akhil Siraj dan dipimpin PBNU lainnya di kantor PBNU Jalan Keramat Jakarta Pusat pada Kamis kemarin Kapolri mengatakan hubungan Polri dan PBNU sudah berjalan dengan baik selama ini Kapolri berharap dukungan PBNU sebagai salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia Tim Liputan melaporkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi Pada Rabu 27 Januari 2021 Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat Pelantikan para anggota Dewan Pengawas LPI tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 Garis Miring P tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada 22 Januari 2021 Dewan Pengawas LPI terdiri atas 5 orang dengan 2 diantaranya ditetapkan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja yakni Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha milik negara Ada pun 3 orang lainnya berasal dari unsur profesional dan independen yang sebelumnya telah melalui sejumlah proses seleksi serta memperoleh persetujuan DPR Setelah pelantikan ini Dewan Pengawas LPI akan memilih Dewan Direksi yang berjumlah 5 orang Direksi LPI tersebut nantinya juga akan diisi oleh kalangan profesional Presiden Jokowi Dodo meminta agar proses tersebut dapat segera dilakukan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh perasaan agung jawab Dengan penuh perasaan agung jawab Tim Liputan melaporkan Demikian Tri Brata Headline hari ini Tetap memakai masker, patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa Salam, Tri Brata Terima kasih telah menonton!